Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada prinsipnya manusia dan hewan Seperti anggapan Charles Darwin melalui hasil risetnya Dia mengatakan bahwa itu merupakan proses evolusi dari hewan menjadi manusia Benarkah? Video dulu Tidak, bukan membahas tentang teori evolusi Itu ada lagi hasil riset sebagai bantahannya Pada intinya Manusia atau hewan sama-sama makhluk Allah Yang beranak, berketurunan, makan, minum, bernafas, dan lain-lain Sama dengan manusia Bedanya Manusia makhluk yang dimuliakan Tuhan daripada makhluk-makhluk lainnya Termasuk hewan itu sendiri Karena manusia memiliki kelebihan potensi Yaitu berpikir Berpikir Hewan memiliki insting dalam melakukan perabaan Bukan perasaan ya Dia akan berlari atau menyerang jika merasa terganggu dari makhluk lain Dia akan melindungi diri Menyelamatkan diri Dan sebagainya Sebagai bentuk proses daripada insting tersebut Insting tidak akan mengenali korbannya secara sempurna Apalagi dengan pemahaman atau telahahan yang mendalam Dia akan merasa kasihan Sebab Insting hanya memenuhi hasrat terhadap kebutuhan mereka saja Disinilah beda nyata antara manusia dan hewan Karena hewan memiliki insting yang tidak tetap bergarasi kepada akal dan hati Meski hewan disebut memiliki insting Tapi tidak produktif dan hidup Mereka tidak bisa segala kemungkinan Baik atau buruk Kemungkinan mata depan Dan memiliki hati Yang dengan lalurinya seperti melahirkan energi positif Namun insting pada hewan bersifat monoton Atau bawaan turun-menurun Tanpa mengalami perkembangan seperti manusia Walau alam bisawab Semoga Jelasan pendek ini berperbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih